Selamat pagi Kang Diki, selamat pagi Pak Santoso, selamat pagi Pak Aleks, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Pak Baya dan semuanya. Ya, Pak Santoso terima kasih waktunya. Sebelum saya mulai, saya langsung ketemu duluan sambil mencoba jalur suara dan video dengan Pak Aleks. Pak Aleks sudah memuji Blitar, begitu. Nanti diulang lagi deh sedikit sama Pak Aleks Sander bagaimana kemudian masyarakat di kota Blitar saya menerjemahkannya begitu patuh pada pimpinan-pimpinannya untuk menekan situasi COVID-19 kemarin yang dialami semua kota di Indonesia, di seluruh Indonesia. Pak Santoso, apa itu yang membuat Blitar, masyarakat Blitar juga sehingga COVID cepat tinggi begitu tapi bisa cepat turun dan sekarang vaksinasinya tinggi. Apa yang dilakukan Pak Santoso dan jajaran serta masyarakat Blitar? Bisa cerita Pak Santoso? Baik, terima kasih Mas Bayu atas keempatan pagi hari ini. Saya bisa berbagi ilmu, berbagi strategi. Pertamanya dalam menekan bagaimana perkembangan COVID yang ada di kota Blitar yang semula berada pada posisi yang terendah. Dari level 3, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa mengejar ketertinggalan kita ini hingga Alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 minggu lah. Kita sudah bisa naik ke level 2, kemudian turun ke level 1. yang Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Pak Mengko Martes, Bapak Sudut Bimcar Panjaikan, bahwa kota Blitar ditetapkan sebagai salah satu daerah yang akan dijadikan sebagai uji coba new normal life. Langkah-langkah yang kita lakukan, ini pada peringkatnya kita mengikuti apa yang sudah ada di dalam petunjuk imendakri. Petunjuk imendakri yang terus berkembang, yang terakhir sampai nomor 47. Bahwa di sana ada beberapa ketentuan normatif yang harus kita jalankan. Peringgiannya sudah cukup rigit di dalam imendakri ini. Tetapi yang penting, bagaimana kita membangun sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah khusus dalam melaksanakan dan mengedukasi kepada masyarakat tentang protokol air kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi baik kepada masyarakat umum, kepada para pelajar, kepada lansia, tentunya dengan berbagai strategi-strategi yang kita lakukan. Sehingga, tampililah Kota Blitar telah bisa khususnya di dalam pelaksanaan vaksinasi ini sudah mencapai 97,27%. Kemudian untuk yang lansia juga begitu, kita sudah mencapai angka 66%. Pak Santoso, boleh tahu nggak, waktu kita mengalami gelombang kedua, rumah sakit kan cepat sekali penuh. Sampai tingkatnya, keterisiannya 90-an persen. Sehingga banyak masyarakat yang harus isoman, isolasi mandiri. Ketika semua daerah kebingungan bagaimana harus melakukan apa, apa yang dilakukan Kota Blitar pada waktu itu, Pak? Karena dalam waktu tiga minggu, terus cepat turun. Apa itu yang dilakukan Pemkot dan juga masyarakat di sana, Pak Santoso? Salah satu di antaranya adalah himbawan dari Pak Luhud Binsar Panjaitan, bahwa kita pada kondisi itu bagaimana pelaksanaan isoter itu bisa berjalan dengan baik, dalam rakyat mengalihkan dari isoman. Dan kita juga membuat strategi untuk mensukseskan itu. Kita jemput bola, khususnya kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan isoman. Namun, baginya kita tidak menggunakan ambulan yang ada sirinenya itu. Kita mutifikasi yang kita namakan tim reaksi cepat, kendaraan juga kita modif, tidak ada sirinenya, sehingga secara psikologis bisa mengurangi beban ketakutan pada masyarakat. Alhamdulillah, dari situ beberapa warga yang melakukan isoman ini bisa kita edukasi, sehingga kita bawa ke isoter. Sehingga dalam waktu yang telah edukat, itu bisa jalan. Karena apa? Di isoter mereka sangat gampang kita kontrol. Kesehatannya oleh para dokter yang sudah kita edukasi, kemudian kita berikan vitamin, kita berikan obat-obatan, kemudian olah agar, pengarahan-pengarahan, sehingga akan berilah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, para isoman ini sudah bisa sembuh. Kembali ke rumah. Dengan kendaraan yang lebih familiar, sehingga mati kita itu tidak ada trauma psikologis. Oke, Pak Santos, terbayang saya secara spesifik apa yang agak sedikit berbeda. Sebetulnya tindakannya sama, tapi pendekatannya yang agak berbeda di kota Blitar. Terima kasih, Pak. Nanti saya pengen tahu lagi spesifik yang hal-hal yang lain, termasuk vaksinasi yang begitu cepat di Blitar, juga untuk Lansia. Saya ke Pak Alex sebentar. Pak Alex, apa yang membuat kemudian pemerintah, ini kita lihat Blitar, kita sorot Blitar, supaya banyak yang kemudian nanti melihat Blitar, sekarang sudah di level 1. Betul bahwa ini, dari 44 kota di seluruh Indonesia, Blitar memang masuk di Jawa dan Bali, satu-satunya kota yang sekarang ada di level 1, begitu Pak Alex. Kenapa Pak Alex, Satgas dan pemerintah kemudian memilih Blitar? Ada pertimbangan apa lagi? Sehingga kemudian, ayo kita sama-sama ini melihat Blitar begitu. Pak Alex? Ya, seperti kita ketahui dari Inmen Dagri nomor 47, bahwa Blitar termasuk dalam PPKM level 1. Dan kita apresiasi, dan kita ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Blitar, khususnya juga kepada pendanya. Tentu ini bisa terjadi karena komunikasi rasio, komunikasi resiko yang cukup baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dengan pospo PPKM di kelurahan maupun desa yang ada di kota Blitar tersebut. Dan yang kedua juga masyarakat yang tidak resisten dari seluruh kebijakan-kebijakan ataupun aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi kenapa tidak resisten? Tentu bahasanya bisa dimengerti. Jadi ini yang kita apresiasi. Jadi bahasa pemerintah, bahasanya posko kepada masyarakat, itu acceptable. Sehingga pelaksanaan 3M, 3T, dan kemudian vaksinasi itu dipahami sepenuhnya. Terbukti yang isoman misalnya dari rumah mau dipindahkan dulu ke hotel. Nah itu kan butuh komunikasi semacam itu. Begitu ya Pak Alex kira-kira ya? Iya. Artinya mereka pindah ke isoter bukan berarti dipinggirkan, bukan dijauhkan. Tapi dipindahkan ke isoter untuk menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan keluarga dan kemudian untuk menghindari supaya tidak terjadi transmisi di masyarakat. Dan kemudian yang kita lihat juga bahwa pelacakan kontak juga bisa berjalan dengan baik. Artinya orang tidak merasa distigma dengan dilakukannya testing. Jadi ini juga salah satu kata kunci bahwa stigmatisasi itu memang harus kita tekan serendah mungkin sehingga orang rela untuk dilakukan pelacakan dan ikhlas untuk dilakukan testing. dan kalaupun misalnya hasilnya positif dan dia harus pergi ke isoter ini tidak menjadi beban. Tetapi ini menjadi kontribusi dia di dalam rangka penanggulangan COVID-19 baik di tingkat desa, di tingkat kota maupun secara nasional. Jadi inilah yang bisa disampaikan oleh Pemda. Jadi artinya komunikasi itu dengan bahasa lokal memang penting. Sehingga dengan demikian transmisi di komunitas, transmisi di masyarakat bisa di atas dengan baik. Dan kemudian bagi mereka yang sudah sakit tentu yang isoman tentu mereka melapor PRT dan RW-nya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah bila mereka tidak melaporkan diri. Kalau sudah sesak, sudah sakit baru minta dibantu ke rumah sakit. Ini juga salah satu kendala. Jadi dengan adanya isoman-isoman yang ditarik ke isoter artinya mereka yang positif dan mereka yang isoman mungkin hari pertama, hari kedua mereka melaporkan diri ke RT. RT-RW melaporkan diri ke POSKO dan POSKO mengajak mereka ke isoter. Ini juga yang tidak terjadi di daerah lain ya Pak Alex. Ini juga yang tidak terjadi di daerah lain. Warga kemudian melaporkan secara sukarela kalau mereka terpapar atau situasinya seperti apa. Nah ini belitar berhasil meminta warganya untuk memiliki kesadaran itu. Pak Alex, sedikit deh Pak Alex. Dari banyak kota di luar Jawa Bali terutama kan ada, koreksi saya, 44 kota kalau saya mendapatkan informasinya dari beragam media. Nah kenapa pemerintah memilih belitar yang ada di Jawa Bali? Ada pertimbangan khusus? Ya pertama bahwa Jawa Bali terjadi lonjakan kasus yang luar biasa pada bulan 7. Termasuk juga Jawa Bali memberikan kontribusi lebih dari 60-70 persen dari semua mereka yang terindikasi kasus positif, kasus baru. Dan kemudian dalam penanggulangan ini ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama ada kota aglomerasi. Kemudian ada kota yang ada di kabupaten-kabupaten. Kemudian ada yang kota besar yang memang di luar kota aglomerasi yang ada di provinsi. Menempel dengan kota lainnya begitu ya Pak? Ya, jadi belitar ini bisa kita lihat bahwa dia dalam provinsi yang penduduknya padat dan kemudian juga dikelilingi oleh aglomerasi di daerah utara. Tapi belitar juga berada di posisi di mana lalu lintas untuk Jawa Timur setengah ke selatan itu juga menjadi lalu lintas perekonomian. Jadi oleh karena itu belitar ini menjadi contoh bagaimana pemulihan kesehatan diikuti dengan pemulihan ekonomi dan sekaligus juga pemulihan pendidikan dan pemulihan sosial dan budaya. Jadi karena sudah memenuhi indikator respons dari badan kesehatan dunia maka ini diuji cobakan. Tentu nanti prototipe ini tentu bisa menjadi contoh untuk di Pulau Jawa Bali tapi belum tentu juga bisa pas untuk dilaksanakan di Sumatera ataupun di Kalimantan. Nah terminologi ini Pak Alex maaf saya potong sedikit terminologi bahwa belitar melakukan uji coba new normal itu maksudnya apa sih Pak Alex bagi kami begitu karena selama ini kan semua kota termasuk saya yang tinggal di Jakarta begitu rasanya sudah mencoba hidup dalam situasi new normal begitu. Apa maksudnya uji coba new normal ini diterapkan di Blitar? Pak Alex Ya jadi artinya kita sudah memutuskan melalui mendagai nomor 47 bahwa ini PPKM level 1 dengan PPKM level 1 tentu ini diputuskan berdasarkan indikator respons dari yang sudah ditetapkan badan kesehatan dunia jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat pertama perlonggaran aktivitas dan mobilitas dimana perlonggaran aktivitas dan mobilitas ini bukan kebebasan tetapi bagaimana perlonggaran aktivitas dan mobilitas di dalam kehidupan dia protokol kesehatan itu adalah bagian dari etos kerjanya bagian dari budaya sehingga 3M itu terus melekat di dalam kegiatan tersebut kendatipun dalam level 1 PPKM misalnya work from home itu sudah 75% tapi pegawai yang akan masuk kantor itu sudah vaksin dan kemudian sudah bisa wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi dan Blitar kita lihat ini kota yang sudah lengkap elektrisitinya infrastruktur untuk wifi itu sudah ada kemudian juga untuk supermarket hypermarket dan pasar tradisional itu ada di di Blitar walaupun tidak sebesar yang ada di kota kolumerasi tapi paling tidak bahwa kapasitas pengunjung sudah bisa minimal 75% dan kemudian pusat perdagangan sudah bisa dibatasi aktivitasnya sampai pukul 22 nah tentu ini kenapa sudah bisa dilakukan pelonggaran karena kita bisa melihat bahwa kerjasama dengan masyarakat ini responnya sudah berjalan dan ini sebagai contoh adalah dengan tingginya vaksinasi dan dengan tingginya cakupan vaksinasi membuktikan bahwa pengabayan vaksinasi ataupun resistensi terhadap vaksinasi itu minimal oke dan kemudian juga tempat makan minum ini juga sudah diatur dan kita bisa juga lihat dari positivity rate dimana pada waktu bulan Juli itu cukup tinggi dan sekarang ini sudah jauh di bawah 2% dan demikian juga dengan tingkat pelacakan kontak jadi pelacakan kontak yang selalu diseru-serukan didengung-dengungkan di inbendagri ini sudah kita lihat terlaksanakan baik walaupun rasio diminta oleh Badan Kesehatan Dunia itu 1 banding 15 dan saat ini rasio pelacakan kontak sudah mendekati dan demikian juga demikian juga tempat perawatan bahwa bornya juga sudah jauh turun di bawah 10% mungkin sekitar 6% dan kemudian juga angka positif juga sudah mulai turun dan kemudian yang paling mengembirakan kita adalah cakupan vaksinasi kita lihat ini kota bukan kota aglomerasi dan juga bukan kota yang ada di kabupaten tetapi dia merupakan satu kota di mana angka vaksinasinya itu di Lansia sudah hampir 60% jadi ini merupakan prestasi luar biasa bahwa Lansia Lansia itu diurus jadi tentu Lansia itu nggak mungkin jalan sendiri ke tempat sentra vaksinasi tentu disini ada relawan dari keluarganya masing-masing sehingga pencapaiannya cukup baik dan kemudian Blitar juga untuk angka vaksinasi di luar Lansia juga sudah mencapai hampir 90% jadi prestasi ini yang membuat akhirnya mencari satu pola dengan melihat Blitar sebagai satu kota untuk percontohan khususnya nanti di pulau Jawa dan Bali dan juga mungkin di Indonesia lainnya di luar pulau Jawa dan Bali saya ke Kang Diki sebentar dengan keputusan pemerintah dan apa yang dilakukan di Blitar ini kita diminta untuk melihat Blitar dan menjadikannya contoh Kang Diki ini bisa akan berhasil menurut Anda atau ada situasi yang harus kita concern juga dengan masuknya Blitar sebagai level satu seperti saat ini karena ada pelonggaran-pelonggaran yang cukup besar yang cukup banyak yang harus dilihat tapi kewaspadaan harus tetap tingkat tinggi Kang Diki ada empat hal yang ingin saya sampaikan pertama bahwa benar ini pilihan yang tepat bahwa memang harus ada uji coba jadi PTM sekolah bahkan olahraga dan lain sebagainya termasuk pembukaan wisata di balik saya bicara dengan Pak Sandi harus ada uji coba jadi ini pilihan tepat betul saya apresiasi ini karena selalu harus ada dan dalam rekomendasi WHO ada itu bahwa harus dalam konteks lokal seperti apa dan namun nanti ada dua hal yang ingin jadi saya catatan untuk perbaikan kedua bahwa levelnya memang harus pada level yang bisa mewakili mayoritas daerah yang memang kalau bicara konteks Indonesia ya kalau nggak kabupaten ya kota nah belitar saya kira pilihan yang tepat selamat nih Pak Wali atas kinerjanya ini sangat luar biasa nah ada dua catatan Mas Bayu pertama bahwa indikator yang diterapkan nah ini memang ada indikator yang di WHO yang masih saya lihat perlu ditingkatkan adalah bahwa kapasitas tes kapasitas tesnya memang sudah bagus kalau per seribu tapi sebetulnya dalam rekomendasi WHO itu per kapita per seratus ribu maupun angka kematian dan disinilah kita harus pahami bahwa konteks 3T kita sebenarnya secara umum tidak hanya bitar semua kabupaten kita masih punya PR besar karena bicara standar terpenuhi satu orang per seribu itu standarnya masuknya bukan yang paling bagus yang paling bagus adalah minimal empat kali lipatnya atau lebih itu yang harus dikejar jadi jangan sebagian pemerintah saat ini merasa sudah cukup satu kali itu yang harus kita perbaiki kemudian hal kedua yang saya sampai adalah masalah komunikasi risiko tadi sudah disampaikan juga Pak Alex inilah yang menurut saya masih harus jadi catatan karena sepakat dengan Mas Bayu tadi kata new normal ini bisa diartikan salah oleh masyarakat dan banyak bahkan saat ini jadi ada kebingungan nah ini yang pesan saya harus harus betul-betul oleh pemerintah pusat sendiri diluruskan ini yang benar adalah dalam pemahaman saya ya nanti mohon Pak Alex koleksi dalam pemahaman saya ini adalah bahwa begini sebetulnya semua negara kan sekarang mengikuti standar WHO sejak awal tahun ini bahwa ada empat level ini jadi ini kita kan merespon WHO nah dalam standar ini kita akan harus mengarah pada level 1 karena PPKM level ini harus bisa dari semua pihak ini adalah penjaga gawang tapi kan kalau 3-4 ya merepot itu berarti gak berhasil nah Blitan menunjukkan bisa di level 1 nah tapi level 1 ini harus kita pastikan bisa gak ngawal kondisi Indonesia ini dalam konteks daerah-daerah Indonesia makanya perlu dicoba makanya perlu ada daerah namun ini harus disadari oleh semua pihak bahwa ini bukan berarti sudah aman karena ingat Indonesia ini masih dalam level penularan komunitas ini level terburuk dalam penularan jadi dan ini artinya termasuk di Blitar nah ini yang harus disampaikan pada semua pihak bahkan semua harus tahu dalam komunikasi risiko ini bahwa sebetulnya kita ini ketika masa selampai saat ini analisa dari International Health Matic mengatakan yang lebih 78 juta penduduk Indonesia sudah terinfeksi dan mayoritas kan tidak berjalan nah ini maksudnya supaya masyarakat jadi tetap waspadat masyarakat tahu oh oke ini bukan berarti nanti kalau ini berhasil Blitar berhasil kita bisa bebas nah ini yang harus di tanah pandan termasuk new normal yang tadi ini yang dijelaskan bahwa ya semuanya juga kita akan malaupun PPKM level 3 bukan berarti tidak bersiap new normal kami semuanya hanya inilah level yang akan kita tujuh harapannya sampai nanti pandemi ini dicabut statusnya baik kalau begitu saya jeda dulu disini mudah-mudahan kita sudah mulai mengerti mengapa Blitar dan kemudian apa yang sebetulnya diinginkan pemerintah dan dipertegas tadi oleh Kang Diki bahwa kita semua ini harus mengerti termasuk warga di Blitar mewakili Pak Santoso saya bukan berarti ini kemudian bebas dari masker dan lain-lain kewaspadaannya harus tetap tinggi ini beban bagi Blitar untuk menjadi contoh dan mempertahankannya kita akan pahami nanti new normal seperti apa kemudian yang harus kita lakukan dan akan Blitar lakukan tetap bersama kami selamat menikmati selamat menikmati